Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak di bab 2 ini kita akan belajar tentang aturan di rumah Aturan di rumah Nah ini ada di buku paket kalian Ada juga di buku paket kalian Bapak ngambil dari buku paket Nah disini ada anak-anak yang sedang bermain Disini yang bernama Bayu Dengan adiknya yang bernama Lala Bayu punya adik perempuan Nah adik Bayu bernama Lala Bayu dan Lala suka bermain bersama Nah ini Bayu dan Lala merapikan mainan setelah bermain Nah nanti menurut kalian Maka mereka merapikan mainan kembali Apa mengapa gitu kan Untuk apa perbuatan itu dilakukan Ayo kita temukan jawabannya pada bab ini ya Oke kita lanjut Arti aturan dulu ya Ini ada di buku paket ya Halaman 29 Nah kalian juga bisa dibaca ya Bapak ngambil dari sana Aturan adalah tindakan yang harus dilaksanakan Aturan di rumah dibuat oleh orang tua Nah aturan dibuat agar hidup kita teratur Jika aturan tidak ditaati Hidup menjadi tidak teratur Untuk itu aturan harus dilaksanakan dengan senang hati Ya seperti itu Itu adalah arti aturan Ya disini ada gambar Di sebelahnya aturan di pagi hari dimulai Sejak kita bangun tidur ya Itu ada contohnya Nah ini bagian B nya Aturan di pagi hari Ada aturan yang harus dipatuhi Dan dilaksanakan di pagi hari Kita harus melaksanakannya Dengan senang hati Nah seperti itu ya Mungkin di rumah juga kalian Ada aturannya ya Aturannya yang dibuat oleh orang tua kalian Oleh ayah, oleh ibu Dan oleh kakek nenek Kalau misalkan bersama kakek nenek ya Nah disini kita bahas dulu Satu ya Yang pertama adalah Membereskan tempat tidur Itu berarti aturannya Aturan di pagi hari Kalau membereskan tempat tidur ya Setelah bangun tidur Kita harus membereskan tempat tidur Tempat tidur yang rapi Membuat kamar menjadi nampak bersih Kita akan merasa nyaman Berada di kamar yang bersih dan rapi Tidak membereskan tempat tidur Membuat kamar jadi berantakan Nah kita akan merasa tidak nyaman Berada di kamar yang berantakan Nah membereskan sendiri tempat tidur Sama artinya dengan Membantu ayah dan ibu Ayah dan ibu akan merasa senang Dengan anak yang suka membantu Nah itu adalah sebuah contoh Peraturan di rumah ya Yaitu dengan membereskan tempat tidur Nah disini ada gambar juga sebelahnya Itu bereskanlah tempat tidurmu setiap hari Agar kenapa? Agar tempat tidur kita selalu bersih Selalu nyaman ya selalu enak Untuk kita buat tidur ya Berantakan Mungkin di rumah juga kalian ya Suka membersihkan tempat tidur seperti ini Nah ini juga bagus Ini adalah suatu perbuatan yang dapat Membantu ayah dan ibu ya Ini adalah peraturan Di rumah ya di pagi hari Nah kayak anak-anak mungkin itu dulu ya Yang kita bahas untuk kesempatan ini Nanti kita masih panjang ya Ada aturan di rumah dan berbagai macam-macam Nah kita akan langsung ke halaman Yaitu tugas ya kegiatan 2 Yaitu ke halaman 30 Ya anas Nah agar kalian pemahangnya lebih matang Kalian kerjakan di halaman 30 ya Yaitu kegiatan 2.1 Disini suasana kamar yang nyaman Nah perhatikan gambar-gambar berikut Berikan tanda checklist untuk jawaban yang tepat Nah disini ada A Apa manfaat dari suasana kamar pada gambar Lihat dulu gambarnya Beres atau berantakan Disini kalian nanti checklist Merasa nyaman berada di kamar Kalau misalkan gambarnya bagus Kalau bersih Tidak nyaman berada di kamar Atau misalkan kamarnya berantakan Nah yang B nya Itu gambarnya yang di atas Apa akibat dari suasana kamar pada kamar di atas Itu berantakan atau rapi Kalian bisa dilihat ya nanti Nah disini kan ada pilihannya Sulit mencari benda yang diperlukan Atau merasa nyaman di dalam kamar Nah ini bagian tiganya Ceritakan keadaan kamar tidurmu Nah pada saat rapi bagaimana Di kamar tidurmu Misalkan nyaman atau Sangat bersih gitu kan Nah yang B nya pada saat berantakan Bagaimana Banyak nyamuk atau misalkan banyak kuman Ya seperti itu Kamar seperti apa yang kamu pilih Nah seperti itu ya Mungkin itu anak-anak ya Untuk tugas kegiatan 2.1 Kalian kerjakan Selalu semangat untuk belajar Selalu semangat Untuk mencari ilmu Dan jangan lupa kalian Selalu menjaga kesehatan Selalu cuci tangan Atau mandi Mandi 3 kali sehari Kalau bisa ya Nah itu mungkin anak-anak yang Bapak dapat sampaikan Untuk itu Selamat mengerjakan Dan semoga Apa yang Bapak sampaikan Di pagi ini Dapat dimengerti oleh kalian Selalu semangat anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan